Kita buka dengan informasi pertama, sodara pandemi COVID-19 tidak menghalangi masyarakat Aceh untuk tetap melaksanakan tradisi megang untuk menyambut Idul Adha tahun 1442 Hijriah. Warga terlihat tetap antusias untuk membeli daging di pusat-pusat penjualan daging megang di Banda Aceh. Seperti yang terlihat di salah satu pusat penjualan daging megang di Jalan T. Iskandar Berawi, Banda Aceh, Pada megang pertama atau H-Mindua Jelang Idul Adha 1442 Hijriah, warga tetap ramai berburu daging untuk merayakan tradisi megang ini bersama dengan keluarga. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ternyata tradisi megang tetap berlangsung di Aceh. Karena tradisi tersebut dianggap sudah menjadi turun-temurun yang harus tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Salah seorang warga Banda Aceh menyebutkan dirinya tetap membeli daging karena sudah menjadi tradisi di masyarakat dan dalam keluarganya dalam merayakan megang. Namun karena kondisi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dirinya tetap melaksanakan protokol kesehatan ketika berada di tengah pasar megang. Apalagi aktivitas di keramaian pasar tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hari ini harga daging di pasar perawai ini tadi saya beli Rp170.000, mungkin karena hari megang ya jadi agak lebih mahal dari hari biasanya. Apalagi tradisi megang harus ada daging ya? Ya biasanya gitu, karena kita di Aceh ya. Kalau di pandemi semacam ini, kemana ngeri-ngeri gak belanja daging di pasar? Ya yang penting kita tetap prokes aja. Sementara itu, harga daging megang di beberapa pasar dadakan di Banda Aceh pada Hamin 2 Lebaran Idul Adha 1442 Hijriyah berkisar antara Rp160.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Harga tersebut diperkirakan akan tetap bertahan hingga hari megang terakhir. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh